Tentang sholat wittir, apakah bisa diterjemahkan sholat wittir itu sebagai penutup sholat? Sehingga nanti di bulan Ramadan kan orang wittir gitu, di sholat terawihnya, kemudian ragu sholat lagi karena ada kayaknya pendapat yang mengatakan bahwa wittir itu juga penutup gitu, sehingga habis sholat terawih, ditutup dengan wittir, tidak sholat lagi, apakah kemudian itu ada dalilnya Ustaz? Apa itu wittir? Secara bahasa wittir itu segala yang ganjil. Allah itu tunggal, ganjil dan menyukai yang ganjil. Yang dimaksudkan bukan dalam gambaran kita ganjil-genap, bukan. Tapi itu hadis-hadis tentang keesaan, bahwa Allah itu tidak digenapi, Allah itu sempurna, dan menyenangi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kesempurnaan-kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dibawa ke konteks ibadah terkait dengan sholat, maka para ulama memahami wittir ini dengan dua pendekatan. Baik ya, berdasarkan teks-tek hadith yang sampai kepada kita. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang disepakati. Wittir adalah penutup dari sholat yang ditunaikan. Baik ya, penutup dari sholat yang ditunaikan. Jadi kalau sudah wittir malam, kita menutup sholat. Sholat terakhir yang ditunaikan di malam hari untuk menutup rangkaian sholat. Jelas ya, satu. Yang kedua, yang ini, yang terdapat perbedaan di dalamnya. Apa yang terdapat perbedaan? Karena rangkaian ini, teks yang sampai kepada kita dari hadis Nabi SAW, itu hanya menggambarkan sebagai rangkaian penutup sholat. Maka ada kesimpulan dua di antara para ulama. Yang pertama, ini letak perbedaannya. Yang pertama, disimpulkan bahwa karena wittir itu menutup, ya sudah, kalau sudah ditutup, gak ada sholat lagi. Jelas ya? Misal, seseorang misalnya, di kasus Ramadan. Kasus Ramadan. Dia wittir nih. Dia wittir. Setelah dia tarawih, ya Qiyambul Lail, dia wittir. Setelah wittir, pada pemahaman yang pertama ini, sudah, dia sudah menutup sholatnya. Maka malam tidak ada potensi untuk sholat lagi. Karena sudah ditutup sholatnya. Selesai. Maka malam dia isi dengan tilawah, dengan zikir, dan sebagainya. Karena sudah selesai, sholat yang ditutup dengan wittir itu. Nah, karena itu orang-orang yang memahami seperti ini, supaya bisa sholat lagi, dia gak wittir dulu. Dia tunaikan kiamnya, tarawihnya, wittirnya diakhirkan. Supaya apa? Supaya dia punya kesempatan untuk sholat lagi di malam harinya, kemudian dia tutup. Jelas ya? Dengan menggunakan wittir. Jadi malam bisa tahajud, wittirnya diakhirkan. Yang kedua, nah, dan ini yang saya cenderung pemahamannya ke yang kedua ini. Wittir itu, yang dimaksudkan wittir, adalah sholat untuk menutup rangkaian sholat-sholat sebelum yang dilakukan. Ditutup itu. Tapi, dia bisa dibuka kembali, jadi menutup yang sebelumnya, membuka yang baru. Jadi bukan berarti setelah wittir itu gak boleh sholat lagi. Saya ulang ya, supaya kita paham. Wittir adalah sholat yang dilakukan untuk menutup rangkaian sholat-sholat sebelumnya. Misal, saya sholat dari subuh nih, dua rakanat tadi. Sudah selesai. Terus dengan sunnahnya. Sebelumnya sunnahnya, subuh, kemudian dhuhor, ada sunnahnya, asar ada mutlaknya, sampai isya. Sampai malam saya tahajud. Saya ingin tutup rangkaian sholat saya, dari tahajud sampai ke subuh tadi dengan sunnah-sunnahnya. Maka penutupnya itu wittir. Tutup selesai yang ini. Ya, jelas. Jadi wittir menandakan sholat yang telah saya lakukan, saya tutup selesai semuanya. Kalau saya ingin membuka yang baru lagi, untuk rangkaian yang berikutnya, boleh nggak? Boleh. Sah-sah saja. Dari mana dalilnya? Satu kali, Nabi SAW sudah wittir. Ini populer sekali. Ketika selesai wittir, beliau menduga, adhan akan berkumandang. Tapi ternyata ketika dilihat, masih ada jendak waktunya cukup lama. Maka kemudian beliau sholat lagi. Begitu sholat kembali, baru dua rakaat, kemudian beliau salam, adhan berkumandang. Allahuakbar, Allahuakbar, bilal adhan. Maka setelah itu, selesai beliau, tunggu bilal selesai adhan, baru kemudian sholat sunnah dua rakaat, menjelang sholat subuh. Jadi ternyata, setelah sholat wittir ditunaikan beliau itu, dikira kemudian fajar akan tiba, karena sholat malam itu konsepsinya begini, di hadis-hadis Ibn Umar, di hadis muslim. Sholatul layli matna matna. Wa idha khasyia ahalakumul fajra, fal yutirakatan wahidah. Sholat malam itu tunaikan dua rakaat, dua rakaat. Kalau khawatir fajar segera tiba, adhan akan berkumandang, segera tutup dengan wittir. Itu konsepsinya. Jadi menutup rangkaian sebelumnya. Nah, Nabi sudah wittir, sudah selesai, dikira adhan akan tiba, fajar tiba. Tapi ketika selesai wittir itu, dilihat keluar, dan belum ada tanda-tanda fajar, maka beliau sholat lagi dua rakaat. Begitu sholat dua rakaat, selesai dua rakaat, tiba-tiba bilal adhan. Berhenti beliau, setelah itu kemudian ditunggu, selesai adhan, sholat dua rakaat, ya qabliyah subuh, baru kemudian sholat subuh. Dan ini riwayatnya sahih. Dan disepakati oleh para ulama. Sampai-sampai, yang pertama tadi pun, yang mengatakan wittir penutup, itu mengatakan, masih boleh sholat lagi, tapi gak usah wittir lagi. Karena Nabi gak wittir. Jelas ya? Jadi, kalau saya cenderung memaknai pada yang kedua. Jadi kalau Anda sholat tarawih, kemudian Anda wittir, ya ditutup dengan wittir, misalnya selesai, ya selesailah rangkaian sholat Anda. Dari mulai dari subuh itu, sampai ke waktu itu. Kalau Anda ingin buka lagi, silahkan buka. Ya, karena itu ada sholat pembuka, dua rakaat yang ringan, namanya khafifatain. Itu ada di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Sholat untuk membuka rangkaian sholat baru, itu dibuka dengan dua rakaat yang ringan. Yang langsung ketika takbir, langsung al-fatihah. Gak pakai surat lagi selain al-fatihah. Allahu Akbar, iftita ringan, al-fatihah, sampai waladhalin amin, rukuh. Kemudian, yang tidak sampai dengan sujud, selesai, demikian. Tidak pakai surat lagi selain al-fatihah. Itu disebut khafifatain. Baru setelah itu, membuka rangkaian sholatnya. Yang intinya yang mau ditunaikan. Itu ada di Abu Daud, nomor hadis 1367. Pembuka sholat malamnya. Jadi kalau anda tutup dengan witir, boleh gak malam lagi mau tahajud? Boleh. Silahkan buka lagi. Itu gak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Silahkan sholat lagi. Ya, malamnya. Hanya perbedaannya, apakah witir lagi atau tidak. Dalam mazhab hambali, mazhab hambali, gak perlu witir lagi. Karena tadi nabi bangun pun, ketika beliau bangun dua rakaat, beliau gak witir lagi. Beliau gak witir, kemudian menunggu, subuh selesai, adhan langsung sholat dua rakaat sunnah, kemudian sholat subuh. Tapi di madhab syafi'i, boleh witir lagi. Kenapa? Karena pandangannya begini, nabi gak witir itu, gak witir lagi, karena adhan sudah berkumandang. Kalau adhannya gak berkumandang, tentu nabi akan witir lagi. Ini cuma perbedaan persepsi saja. Jadi saya kembalikan kepada pertanyaan di awal tadi, bagaimana memahami tentang sholat witir sebagai pendutup, maka pemahaman ulama disini ada dua. Tinggal Anda mana ambil yang paling nyaman buat Anda. Yang pertama adalah witir penutup, mutlak penutup-penutupnya. Jadi kalau sudah witir gak ada sholat malam lagi, kalau yang berpemahaman seperti ini, maka witirnya diakhirkan. Setelah dia witir, sholat tarawih, maka tidak dia witir dulu, tarawih dulu itu naikkan, witir diakhirkan supaya malam dia bisa bangun tahajud. Bagi yang berpemahaman seperti yang kedua, dia witir saja, nanti malam dia bangun lagi tahajud. Apakah nanti setelah itu witir lagi atau tidak, dipersilahkan, silahkan memilih. Apakah mau ambil jalurnya Imam Ahmad bin Hanbal atau jalurnya Al-Imam Al-Syafi'i. Wallahu ta'ala alam bisawab.